Mungkin meninggalkan dunia entertain, pekerjaan di entertain salah satu cara untuk fokus hijrah gak sih? Semua orang kan punya caranya sendiri ya. Dan saya gak bilang bahwa kita harus. Dan itu adalah hal yang kita pun harus, ayo belajar gitu, belajar. Karena banyak, ini yang bicara ya, yang lagi ngomong ini kan, ah gak ngerti-ngerti, gak bisa-bisa, maunya mundur. Tapi kan justru kita harus maju. Nah itu yang paling berat. Aku kata dengan kartinya, tajitnya sendiri, sempurna proses akhirnya seorang Mbak Dewi bisa menjalani itu semua. Bukan bisa. Justru karena belum bisa, ya ini yang berat gitu. Dan, ya ini bukan berarti belum bisa terus akhirnya kita berhenti. Karena belum bisa, berarti kita harus berjuang lebih keras lagi. Karena ketika bisa, kan mendapatkan. Bukan berarti semuanya gak bisa, kan ada misalnya yang sedikit, yang baru bisa aja itu senangnya minta ampun. Gimana kalau misalnya lebih banyak lagi? Mbak Dewi, artinya kegiatan kajian sendiri akan lebih padat dong nanti, saat kuasa, saat bulan Ramadan gitu. Udah punya planning, acara-cara demi acara gitu. Kalau besok anak udah meninggal gimana? Planning buat apa? Iya kan? Jadi one day at a time. Mbak Dewi, sedikit aja, mungkin meninggalkan dunia entertain, pekerjaan di entertain, salah satu cara untuk fokus hijrah gak sih? Semua orang kan punya caranya sendiri ya. Dan saya gak bilang bahwa kita harus meninggalkan sesuatu semata-mata biar kita taruh kotak-kotaknya itu ya. Cuma, semua orang mengukur dirinya sendiri, apa yang perlu ditinggalkan, apa yang masih bisa dijalankan, silahkan dijalankan. Dan fokusnya adalah untuk memperbaiki diri besen. Jadi satu lagi kanan gak ada yang untuk nyanyi, Kak? Tidak! Sampai jumpa di video selanjutnya.